Dokter Lete Sultri tewas di tangan suaminya sendiri lewat berondongan 6 peluru. Peristiwa terjadi Kamis 9 November 2017, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat di Klinik Azahra, Jalan Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur, tempat korban bekerja. Aksi kejirian Helmi diduga karena permasalahan keluarga akibat tak mau diceraikan oleh korban. Helmi, yang merupakan dokter spesialis kecantikan, mendatangi klinik Leti. Tak berapa lama kemudian, keduanya terlibat pertengkaran. Aksi tersebut berujung penembakan. Setelah melakukan aksi kejinya, Helmi menyerahkan diri ke Polda, Metro Jaya. Dilansir dari viva.co.id, Kasatres Krim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Sabta Maulana menyatakan korban pernah melaporkan pelaku ke Polres Metro Jakarta Timur atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kasus tersebut dihentikan karena korban telah mencabut laporannya. Pelaku juga pernah dilaporkan memperkosa karyawan sebuah klinik di kawasan Jakarta Timur, namun tidak ada laporan resmi atas kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!